Terima kasih Anda masih bersama Kompas Gorontalo Sepekan. Saudara, sopir taksi online di Gorontalo terpaksa mogok beroperasi setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Mogok operasi dilakukan karena sopir taksi online rugi dengan potongan bagi hasil 20% oleh aplikator. Kenaikan harga BBM bersubsidi mulai banyak berdampak di sektor transportasi. Salah satunya aplikator taksi online di Gorontalo. Sejak Rabu Malam Dinihari, sejumlah sopir taksi online ini terpaksa mogok beroperasi. Mogok operasi dilakukan karena aplikator belum melakukan penyesuaian tarif pasca kenaikan BBM bersubsidi. Selain itu, sopir taksi online juga mulai sulit mendapatkan untung dengan potongan pembagian hasil 20% oleh aplikator. Memang sangat berdampak, apalagi sampai sekarang untuk kenaikan tarif taksi online itu belum ada kejelasan dari pihak. Kementerian maupun pihak aplikasi. Jadi sampai dengan hari ini tidak beroperasi ya? Nah, sampai hari ini kita untuk pelayanan Grab sendiri, ini masih kita istilahnya mogok. Kalau dalam istilah aplikasi kita, offbeat kita. Nah, tidak ada pelayanan care di wilayah Gorontalo. Rencananya aksi mogok taksi online ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Sopir taksi online mengancam akan melakukan mogok operasi secara massal jika potongan bagi hasil tidak dikurangi.